Saya akan share LNG pelan, tapi you share me English. Bahasa non is the barrier. Kita bilang sama kawan-kawan, do your best lah. Tapi saya selalu target, setiap tahun, I want to be the best. Mungkin kalau tidak berbagi waktu saya jadi operator, saya enggak akan kayak gini hari ini, Pak. Do what you think right. Oke, lakukan menurutnya benar ya? Benar. Sebelum orang lain yang melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu, saling sapa di channel ini. Pertama kali yang kita namakan Road to Professional. Kenapa kita katakan channel ini Road to Professional? Karena kita pengen di program ini kita menggali kisah perjuangan, suka duka, karir para pekerja profesional Indonesia yang ada di Middle East, terutama yang ada di Qatar. Untuk berbagi pengalaman, menginspirasi teman-teman semua untuk lebih berkarya lagi di dunia internasional, dan juga mengumpulkan nilai-nilai kehidupan dari perjalanan seorang pekerja profesional di Qatar ini, sehingga bisa kita turunkan, kita tularkan untuk generasi kita berikutnya. Pada pertemuan yang pertama ini, kami mengundang Pak Anwar, tepatnya Pak Tengku Anwar. Bagi saya khususnya, Pak Anwar itu punya karir yang istimewa. Beliau datang ke Qatar, menjadi senior operator, dan dalam waktu 9 tahun menjadi head of operation. Pegang 2 LNG train, 2 Helium plan. Kalau LNG plan, Indonesia punya LNG plan. Kita punya tangguh, kita punya arun, punya badak, punya donggi. Tapi untuk helium, sangat sedikit sekali ada di dunia ini. Qatar adalah produsen helium terbesar kedua setelah Amerika. Dan itu berada di Qatar Gas, yang saat ini dipimpin oleh Pak Anwar. Beliau punya ilmu yang sangat banyak tentang helium, pengalaman yang sangat banyak. Sehingga kalau ada troubleshooting atau penyelesaian masalah, engineer, maintenance, operation, bahkan manajemen pun datang kepada beliau untuk mencarikan solusinya. Kita sebagai warga negara Indonesia patutlah berbangga bahwa anak langsa dari Aceh bisa berkipah di dunia internasional dan diakui di perusahaan. Untuk lebih lanjut lagi, lebih tahu lagi siapa itu Pak Anwar. Kita mencoba untuk berbincang-bincang. Pak Anwar, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Yudi. Terima kasih datang ke tempat saya hari ini. Semoga saya bisa berbagi apa yang saya jalani dalam hidup saya Pak. kepada rekan-rekan, kepada anak muda, bagaimana bekerja, bukan hanya bercerita matahari karir, tapi bermanfaat kepada orang lain. Sudah berapa lama Pak di Qatar Pak? Alhamdulillah 22 tahun sekarang. 22 tahun sekali ya. Jadi tahun berapa itu Pak datang ke Qatar? 22 tahun itu di Qatar G Selatan Pak. Tapi saya ada datang awal tahun 96 kemari. Tahun 96 kemari. 6 bulan kontrak. Kemudian 97 saya kembali lagi ke Indonesia. Dan 98 dapat kontrak di Qatar G Selatan sampai hari ini Pak. Sampai hari ini ya. Kalau boleh cerita pengalaman dari dari langsak bagaimana bisa sampai ke Qatar Pak? Jadi memang kisah hidup itu selalu saya ceritakan kepada anak Pak ya. Karena anak kita itu lahir di apa namanya fasilitas yang cukup. Di mana kita lahir di struggle time. Ya. Jadi continuity bercerita kepada anak itu kisah kita supaya anak juga bisa mengikuti. Kalau enggak kita hanya memberi sebuah yang sudah perfect aja. Jadi saya lahir di Langsa besar di Langsa enam bersaudara satu orang meninggal dan lima kami masih ada. Saya sendiri yang di luar negeri yang empat semuanya di Langsa Pak. Jadi di Taman SMA kemudian saya kuliah di pertanian selama tiga bulan PT Arun ada expansion kita tes lewat habis itu apprentice 18 bulan oke kemudian kita dikirim ke sebuah universiti di Medan kita pas apprentice program jadilah saya operator Pak di PT Arun selama 11 tahun 11 tahun jadi 11 tahun di PT Arun gasnya itu decline oke kita puncak produksi 224 kapal mungkin tahun 95 kemudian manajemen memutuskan dia rilis orang pelan-pelan kayak gitu karena turun produksi turun produksi dan manajemen melihat kalau enggak dia kurangi dengan pelan-pelan dia akan bermasalah nanti kesempatan itu Qatar juga mulai start pabrik LNG disitulah sebuah rezeki kita putuskan kita move ke luar negeri kayak gitu dimana rupiah pun waktu itu bergejolak tahun 98 dari 2 ribu berapa ke 15 ribu betul jadi family tidak setuju untuk pindah ke Qatar namanya kita bekerja di PT Arun kehidupan lebih baik kompleknya bagus bisa main golok disana atau kita pindah ke Qatar yang tempatnya kita belum tahu begitu sampai kemari cuma tidak ada tumbuh-tumbuhannya semua coklat padang pasir padang pasir jadi yang paling menahan saya itu nenek karena nenek sudah cukup tua waktu itu kan siapa yang mau melihat saya akhirnya kita merayu si nenek ikhlas beliau akhirnya kita berangkatlah kemari jadi 6 bulan disini meninggalkan istri di Aceh istri saya waktu itu guru di 6 bulan itu memang cukup struggle pertama sampai kemari kita tinggal di camp 20 orang salat malam aja kita menghadapnya ke timur karena kita enggak pandi bahasa Inggris ditanya sama India kemana Qiblat dia tunjuk musalah di timur oke lah kita salat malam itu ke timur pagi itu kita tengok matahari terbitnya ke tempat lain jadi kisah-kisah itu akhirnya kita saling support-menyapot disitulah saya belajar bahasa Inggris dan saya juga tidak pandi bahasa Inggris sama sekali waktu itu nulis aja bisa karena kita asyik belajar grammar aja pak ya di sekolah waktu itu speaking Allah buku segini saya bawa pak ada 2 biji tiap hari ngapal 3 bulan saya fed up 3 bulan enggak lihat istri ini memang puncak-puncaknya masalah kita fed up saya buang buku-buku itu akhirnya saya tarik India 1 saya bilang saya akan share ya Lenjiplan tapi you share me Inggris oke barter barter ini jadi kita duduk di sebuah apa namanya operator shelter lah ya di katarga sutara itu cukup remote akhirnya 3 bulan saya berani pidato pak di CCB salah ya salah lah kayak gitu jadi pelajarannya adalah walaupun ada senior sama kita mereka pun juga tidak berani berbahasa Inggris jadi kadang-kadang kesempatan senior tidak melangkah kita yang muda ini coba melangkah gitu jadi waktu kita perpisahan itu saya tengok 2-3 senior saya enggak mau ngomong bahasa Inggris lebih bagus akhirnya saya yang pidato firewall party setelah saya pidato waktu 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 pertama kali datang kemari selama 6 bulan itu makanya ada perpisahan itu oh ya jadi appreciation team start up lah namanya oke oke pabrik udah jalan udah buat LNG tapi masih masalah lah forming sana forming sini tapi yang berkesan saya cerita pada kawan-kawan adalah keberanian berbicara Pak itu tahun 96 kemudian pulang lagi pulang 97 pulang oke 97 pulang 98 tes 97 akhir tes 98 diterima saya datang kembali 99 atau 98 lupa saya tapi di bulan 9 itu untuk LNG Rasge Trend 2 bukan Trend 1 sebelumnya di Katargas kontrak start up kemudian tahun 99 ke Rasgas di Trend 2 jadi sama-sama commissioning kan disitulah memang betul kita udah pernah ke Katargas utara keberanian itu lebih gitu teknik belajar bahasa inggrisnya sudah dapat lah forget the book waktu waktu pulang ke Indonesia apakah ada belajar bahasa inggris lagi apakah gak kepikiran mau kembali lagi pikiran jadi ada salah satu advisor Exxon Mobil kawan Manggolov jadi dia tanya how you will go to Qatar your English is like this saya tanya sama dia when you come to Indonesia you understand Indonesian English I don't know six months I don't know how they speak same thing I will take six months so I don't know how they speak I will speak after six months so akhirnya berpikir adalah bahasa not as the barrier oke good bahasa not the barrier salah satu mungkin Pak Yudi kenal Mike Murray eh Murray Bell Murray Bell dia kan sebagai advisor dulu di PT Arun jadi rasa takut memanggil orang Eropa itu kita harus ser-ser aja ya ya kan kalau Bapak tengok di India orang India dan Filipin juga ser-ser itu membuat kita down sikit akhirnya Murray Bell bilang come jadi setelah saya ambil loksit itu masih di PT Arun Pak ya tapi kita udah mau kemari dia bilang don't call me sir anymore no you are my boss boss and not boss sir is different meaning diajarkan lah apa itu sir akhirnya gitu kan habis itu saya gak panggil lagi sir oke tapi masih banyak teman-teman kita juga panggil sir dalam waktu meeting walaupun sesama Indonesia saya juga dipanggil sir jadi akhirnya kita belajar culture Pak baik oke kalau orang Arab saya selalu coba mengingat betul panggilnya Abu atau Bu Bu Said Bu Hasan coba saya ingat kali kalau Pakistan nanti saya panggil Sab nah kalau boleh gak lagi sir Pak oke terus waktu pertama kali datang ke Qatar apa yang ada di benakwaan pada saat itu Arun Indonesia hijau datang ke Qatar tadi seperti coklat semua padang pasir jadi waktu datang pertama itu itu betul-betul kita apa namanya berpikir seperti itu Pak tapi waktu datang kedua karena dolar juga jatuh oh 98 dari 2000 sampai ke 15 ribu ya mindset chink to complete oke oke another motivation ya another motivation seleri drop up to 250 US dollar dari 500 US dollar 500 US dollar di Indonesia kita bisa main golong anda punya mobil begitu turun ke 250 dan kesempatan ada kemari cuma berapa 1200 US dollar gaji ya we think this is the place oke dan karena kita melihat senior-senior di PT Arun itu di new plan mereka karirnya naik dan ini new plan we believe we have the career oke cuma asumsi waktu itu selalu ah 5 tahun aja lah hmm 5 tahun pulangkan Indonesia kembali ayo jadi akhirnya saya tengok semua orang awal datang 5 tahun aja lah ternyata sampai 22 tahun sekarang kita suruh pansiun pun tak mau karena panasnya Qatar itu hanya sampai kulit pak tidak sampai hati betul jadi kita bilang sama kawan-kawan do your best lah kan kita nasihat jangan pulang dulu lah karena udah beberapa kawan emosi itu pada tahun 2004 2004-2003 waktu proyek gak terikut proyek udah merasa cukup senior kemudian kawan-kawan ada yang lari ke Yaman lari ke sana kemari tadi kan waktu pertama kali disini kan dikontrak dari perusahaan dikontrak kerjasama kemudian yang kedua bener-bener pindah ke Qatar betul nah pasti berbeda suasananya karena kepastian pekerjaan kan kalau kontrak pasti balik lagi kalau yang begitu datang ke yang kedua ini dengan bahasa Inggris yang terbatas itu apa yang dilakukan pak untuk spice struggle oke jadi karena kita udah mengerti pak ya jadi waktu saya masuk ke ras gas trend 2 saya tengok senior-senior saya udah pegang radio ya kan udah apa namanya team leader lah team leader jadi begitu sampai saya di assign ke SRU itu pak bos saya orang Arab namanya kerjaan simple aja kan blowing flashing report ngomong gak banyak cuman saya ditaruh di SRU pikiran saya LNG karena backgroundnya LNG backgroundnya LNG asal orang itu ngomong LNG saya copy terus saya belajar di rumah akhirnya 3 bulan atau 2 bulan saya dipindahkan ke LNG udah mau gas in nah waktu pertama kali masuk gas in fuel gas system itu unit 13 itu trim 6 kali gitu pak 3 kali saya dari trend 2 karena masih blowing saya pindah ke trend 1 saya ikuti tuh bulannya saya ikuti sampai saya tanya what next what next karena saya tanya what next akhirnya saya kasih kerjaan nah waktu kerjaan kritikal udah maghrib time itu datanglah expert yang orang Kanada Exxon kan kenal kita jadi ada bule di tengah ada bosnya lagi itu yang saya kenal jadi begitu dia duduk di tanggal gas turbine what you will do dia bilang what's problem I don't understand why trap trip trap trip aja dia bilang I see high pressure aja katanya why oh flare waktu itu flare-nya yang satu jalan satu enggak gitu pak jadi sekarang udah 3 jam ini kok gak move-move saya bilang saya kan gak di panel pak tapi saya keep bertanya terus siapa yang saya kenal saya tanya terus akhirnya dia bilang ada satu buff itu DP-nya ada 15 bar sekarang itu SDP 320 pak mau di line up gak bisa karena dia tuh jadi apa yang mau kau buat aku tutup air instrument supply nanti aku buka pelan-pelan oke good can I do you want to do you understand oke disitulah starting saya akan ambil responsibility pak hmm jadi salah satu senior waktu itu kawan saya akhirnya dia jadi sampai seprofesor lah di helium ya saya support juga itu oke give radio to him katanya saya ambil radio kita itu pagi kerja pak sampai jam 8 malam kita belum pulang akhirnya kawan saya yang kenal berdiri sana berdiri sini berdiri sini saya lead lah itu sekali pak besok ambil responsibel kemudian dikasih radio kemudian jadi lead tapi yang menarik pada saat pertama kali datang mendengarkan pengen mencari tahu what's next what's next apa yang mendorong Pak Anbar melakukan itu karena saya tengok seprofesor saya itu yang orang Indonesia buat saya inggrisnya lebih kacau lagi ya kan ya cuman si Kanada ini kok believe sama dia rupanya mereka good friend dulu gitu lah nah jadi friendship itu yang membuat mereka bagus saya mencoba meniru ini tentunya kalau saya ngambil kesempatan dan seprofesornya juga Indonesia pasti saya akan dia lepas rupanya yang bantu kita itu bukan sesama Indonesia karena sesama Indonesia karena bahasa inggrisnya enggak enggak begitu lancar dia enggak mau ngambil responsibility untuk promote kita selalu orang luar yang memberi can pertama jadi begitu orang luar kasih can pertama Indonesia tinggal support aja di sepaknya untuk standar oke jadi dengan cara bertanya-bertanya sebetulnya mencari kesempatan pada saat punya kesempatan ambil responsibel dan men-lead betul jadi akhirnya kita line up lah unit 13 tuh kita pulang besok line up akhirnya ilmu membypass SDV dengan buka pelan-pelan itu kita pakai sampai sekarang pada saat itu posisi sebagai senior operator kemudian perjalanan karirnya lagi pak jadi senior operator 6 bulan kemudian saya dipromosi jadi panel operator jadi panel operator oke panel operator ketemu lagi tuh si bule yang di unit 13 yang di turbin tadi turbin tuh dia merasa enggak puas lah jadi waktu dia dah diterok di panel belum promosi pak ya ada lagi trip random line trip oke jadi kita feeling lagi kita kan dah kuat pak ya udah duduk di panel saya bilang itu tank asolid itu jadi si bule ini enggak happy dia karena saya ngomong sama bos yang lebih besar lagi kan gitu nah disitulah dikasih my panel operator kata si big bossnya berarti kan kita udah naik sikit pak kan promosi udah jalan akhirnya kita saya debate sama dia dia enggak happy saya lupa namanya tuh dan betul di confirm random line close kita gimana enggak tuh pak pressure indication sudah ada random line pressure naik sampai 30 bar what happen kan gitu jadi ilmu troubleshooting yang kita dapat di previous company itu very useful oke berarti selama ini yang ya maksudnya dari perusahaan di Indonesia bekal yang didapatkan itu cukup untuk kita berkarir cukup cukup menjaga hubungan ke semuanya jadi karena saya orang LNG dia kanada juga pak dia kanada juga akhirnya dia lebih ahli itu di SRU sebenarnya kan kanada lebih banyak sourgast kan nah setelah itu dia lebih banyak main di SRU jadi waktu dia coba approach saya kenapa kita jelaskan lah ini tengok nih pressure sudah 30 bar saya bilang impossible lah kalau blockingnya disini pasti blockingnya di downstream nah begitu di reset sama boss dia satu lagi flu jalan balik kayak gitu oke jadi capeknya kita memang harus proof pak harus proof nah satu pengalaman lagi juga di saat itu yang membuat cepat jadi panel operator itu waktu mustad fuel gas compressor pak jadi karena saya pernah di Qatar Gas Utara itu apa yang saya bilang waktu mustad fuel gas compressor saya hold saya bilang I will not start kenapa kata si Asunen itu di Qatar Gas Utara kalau kita start fuel gas compressor ada buff terbuka satu di gas turbine saya bilang kalau ini terbuka bercampur gas sama udara dikirim tiga rotating commissioning engineer untuk menjelaskan itu itu si Anwar gak mustad kalau dia gak ngerti oke dikirim tiga jam kemudian kita start kita udah ngerti kita start jalan oke jadi hal-hal yang kayak gitu berani kita putuskan appreciation itu muncul tadi cerita mengenai turbine nah sekarang pada saat Pak Anwar berada di panel dipromosikan 6 bulan masuk ke panel operator itu kan kemampuan bahasa kan harus kemudian menghadapi orang karena kan kita order sama orang lain untuk melakukan dan itu mungkin bukan teman sebangsa atau bahasanya yang berbeda itu bagaimana approach yang dilakukan jadi pengalaman saya karena kita sudah selalu memberi apa namanya kepuasan kepada kita punya customer jadi customer kita kan saya sih commissioning manager itu kan iya jadi kita selalu mendengar dari operator Pak ada masalah kita belajar mulai salah-salah tancap terus lah gitu kemudian saya banyak belajar pabrik juga di sini masalah PNID kalau di perusahaan sebelumnya kan kita gambar roket tangan PNID ada tapi tak begitu familiar lah logik kayaknya saya belajar sama kawan-kawan gas turbine dan setiap ada yang baru saya selalu bertanya Pak sampai saya dikenal sama Pak Jokarnen Ajis itu selalu diingatkan saya dulu gue cukup banyak bertanya katanya jadi kemampuan bertanya itu membuat saya lebih confident akhirnya Pak kadang-kadang saya bertanya saya sudah tahu jadi keep learning dengan cara bertanya bertanya kadang-kadang saya sudah tahu 90% atau 95% Pak tapi kalau datang bos saya bertanya dengan gaya saya sendiri nah bertanya itu kadang-kadang saya memberitahu kepada bos saya tahu gitu oke jadi bukan berarti kita tidak tahu tapi dengan salah satu approach bertanya supaya bos tahu bahwa kita itu tahu ya betul pendekatan Pak pada saat Pak Anwar dikasih kesempatan untuk memimpin kasih radio tadi itu kemudian kan tidak hanya orang Indonesia tapi ada orang-orang yang lain nah approach yang dilakukan pendekatan yang dilakukan kenapa Pak dari segi leadershipnya kalau yang sama yang lain gampang cuma yang sama satu orang itu sampai saya sudah jadi head dia masih merasakan itu oke tapi saya juga tidak ngeblok dia memang kemampuannya segitu waktu itu kan gitu tapi akhirnya karena expansion kuat kali sampai 2007 dia dapat supervisor juga lah oke kalau tidak ada expansion mungkin ya saya pun tidak dapat dia tidak dapat juga lah jadi sekarang cerita lagi Pak tadi sudah panel panel operator sampai bagaimana ceritanya sampai jadi head jadi kalau saya berprinsip itu sebuah rejeki Pak ya rejeki jadi dari 2000 2001 2002 2003 itu tidak ada project Pak orang dikeluarin banyak fireman dikeluarin ship superintendent ditutup kita ngomong lah saya juga termasuk backup crew waktu itu yang lain di lebur kita mana ada 4 hari oh ya potong kambing aja lah Pak kenduri ya kan gak ada overtime itu 3-4 tahun tuh Pak jadi di sosial pun tukang angkat tikar lah ada acara angkat tikar suruh beli kambing beli kambing gitu itu manual Yahya itu sugeng angkat priu tiap hampir tiap bulan kami sekali pesta di tipe C itu Pak nah kebiasaan kita memang bekerja begitu ada project disitulah kesempatan itu ada lagi Pak nah 2003 2004 ikut-ikut trend 3 saya gak terpilih di tim trend 3 tapi ikut sesekali kemudian 2004 akhir saya dipindahkan ke Helium tapi status masih senior masih panel panel operator ya jadi 2004 dikasih Helium tapi team leader karena gak ada supervisor di sana Pak oke jadi dikasih team leader untuk commissioning untuk commissioning untuk commissioning macam commissioning kandidatur gitu oke tapi jabatan masih panel operator panel dikirim ke Amerika ya saya tengok ada satu India itu ini kok pintar kali ngomong proses nanti agak takut saya bahkan gitu iya waktu ke Amerika itu iya dia jelaskan peladinium begini ini anak kok hebat kali kok udah belajar ya oke lah nah cuman kita ada sebuah kemampuan leadership Pak troubleshooting itu ada iya oke mungkin karena saya di pramuka dulu pelargu Pak oke jadi dari sejak SMP itu peramuka peramuka gitu kan ternyata peramuka membawa berkah juga bawa Pak karangtaruna karangtaruna oke habis itu kalau di sekolah dulu suka mengorganize lah iya tanding bola saya gak peduli bola Pak bagian jeput aja ambil air ambil jeput orang yang penting objektif harus tercapai untuk untuk sebuah pekerja cuman fokus cuman fokus dari dulu tuh akhirnya begitu balik dari Amerika iya dengan orang itu juga dengan orang itu empat kami Pak ya kita belajar kita coba fair saya bawa empat-empat panel akhirnya meeting sampai tiga jam gak selesai gara-gara banyak kalian ngomong ini akhirnya si action bilang next time you come alone aja lah gak usah bawa lagi yang tiga oke dapat satu poin gitu Pak oke begitu kemampuan ini yang kawan yang pilih-pilih tadi saya truk malam sakit deh Pak nah gitu kan jadi akhirnya saya berpikir style yang saya punya keep aja lah gak usah diputar-putar lagi gitu jadi 2005 tetap panel kemudian 2006 saya pindah aset koordinator tanpa supervisor tanpa supervisor dari panel masuk ke aset koordinator biasanya kan panel supervisor baru aset koordinator langsung aset koordinator jadi begitu aset koordinator jadi LNG kan Pak oke 2007 jadi head 2007 jadi 2006 jadi dari panel jadi aset koordinator 2007 jadi head tanpa melalui superimpinan dulu ada tapi kalau melihat dari tadi cerita Pak Anwar jadi panel kemudian situasi karena tidak proyek sehingga banyak pengurangan terus jadi panel pasti adalah bosan adalah mengeluh tapi yang tadi saya lihat gak ada mengeluh semua dijalannya akhirnya banyak di community Pak kegiatan oke di pabrik itu udah biasa aja lah nanti hasil meeting waktu itu saya dengar oh mau dikurangi mau dikurangi nah kita waktu itu masih bentuk permika baru ya kemudian saya dikasih iki buat jadi pengurus jadi pengurus Pak jadi pengurus jadi pengurus kawan-kawan entah kenapa saya dikasih jadi ketua seperti itu padahal saya ngepidatu gak pandai Pak saya pandai ngomong setelah saya jadi head skit sebelumnya enggak enggak tahu enggak bisa waktu itu saya berpikir begini bagaimana saya bisa jadi leader di sana kalau yang disini aja belum sanggup yang Indonesia jadi organisasi-organisasi kecil yang dari Karang Taruna sampai ke di Qatar ini itu adalah ujian apa sosial testing testing jadi kalau waktu di iki itu kalau pidato nanti mutadi sama saya Ridwan mereka yang lebih olahan bahasanya lebih bagus saya kalau saya lempang-lempang aja gitu nah tapi kalau nanti sudah problem action item itu pula Alhamdulillah kemampuan ada Pak ya karena kayak mana kita bilang basic ilmu sebenarnya di pabrik apa Pak Akuna Alkena kan itu aja Pak kan gak payah-pay pressure temperatur aja tadi 98 datang ke Qatar sebagai senior operator kemudian 6 bulan kemudian jadi panel di tahun 99 terus 2006 jadi aset koordinator kemudian 2007 jadi head dalam waktu 9 tahun pastikan ada ada nilai-nilai yang mungkin Pak Anwar bisa ceritakan apa yang bisa kok atasan atau pimpinan bukan orang Indonesia memilih dan diantara banyak seperti tadi banyak orang-orang di luar Indonesia yang kemampuan berbahasanya baik sekali itu sebetulnya yang Pak Anwar modal dasarnya yang kira-kira Pak Anwar ini dia membuat saya jadi 2005 saya kerja full extra full extra full extra karena kan orang tidak memandang itu helium ya karena pabriknya kecil pabriknya kecil orang pikir relen dan banyak masalah saya selalu di sudut HCCB sana sama Pak Arci Aston Arci Aston dia itu pagi-pagi mobil warna apa dia mobilnya itu sedan kecil warna hijau lumun Jess dari jauh saya tengok Pak Arci Aston sudah datang nah itu pabrik dua tahun masalah Pak sampai si engineering Perancis itu sudah tidak sanggup pikir lagi pikir cuti saya pulang selalu jam 10 malam dan memang situ keluarga istri dan lain itu betul-betul support di balik dia yang hebat ada istri yang kuat jelas kalau dia komplain atau dia tak pikir kemana pening kita Pak jadi pulang ke rumah makanan sudah oke itu dah buat kita tenang disitulah apa teknikal skill meningkat cukup jauh di helium itu Pak karena kan mekanikal tidak ada yang support expanded turbine itu kita buka pakai tangan sendiri operator yang buka tutup akhirnya jalan jalan karena LNG background sudah ada SRU saya tidak punya helium sudah di tangan waktu butuh aset coordinator dipilih saya kalau tidak ada yang pegang helium kemudian headnya pindah 2006 itulah rezeki itu kalau Allah kasih Pak 2006 dicari lah head pengganti nasional yang pindah ini 8 bulan tidak dapat dapat Pak nah di 8 bulan itu kadang-kadang saya acting koordinator saya head saya aset manager saya oh 3 posisi 3 posisi 2 di atas jadi mungkin hampir 3 bulan kayak gitu maksudnya tidak straight 3 bulan asal manager piggy koordinator jadi acting head sudah sekian lama kan acting manager juga dia tidak punya manager lain manufakturingnya action bagaimana kau kerja katanya kemudian kita lakukan safety walk bagaimana kau kerja seperti inilah 3 posisi in your hand why you upset kita jalan terus setelah 8 bulan itu di declare dapat head karena saya secara qualification tidak cukup apa karena pendidikan apa karena bahasa bahasa tidak bisa pakai mulut bisa pakai tangan dari high school dengan kemampuan bahasa inggris menjadi head jadi head masallah kalau sekarang ditanya saya tidak pernah saya bilang dan di ID saya sampai hari ini itu masih amil oh pekerja amil itu pekerjaan paling bawah di Qatar ini kan suatu kebanggaan kalau kita punya ID misalkan Mohandis engineer sehingga dengan ID itu kita bisa masuk ke Dubai on arrival jadi saya bercerita mengkongkong saya amil tapi saya bisa pergi kemana-mana saya bisa pergi ke Dubai diundang saya pergi ke Afrika Selatan saya pergi ke Australia saya pergi ke Amerika London di bawah kembali mungkin tiga kali sudah Perancis tiga kali itu karena helium itu apa karena helium dan karena LNG yang sebetulnya pabrik helium yang tadi banyak orang tidak mau menyentuh karena pabriknya kecil dan lepaskan jauh sehingga jadi pengalaman akhirnya menjadi kalau tadi cerita banyak itu selalu keep learning bertanya bertanya mengambil kesempatan punya leadership juga mungkin yang paling yang paling yang yang saya lihat bisa melihat opportunity karena pada saat ada opportunity dengan bertanya dengan ini bisa ini apakah itu sebagai salah satu teknik approach untuk mendapatkan karir apa hanya flowing begitu saja sebenarnya yang membuat tidak jadi beban itu jangan ditarget saya tidak pernah ditarget jadi head operation seperti ini tapi saya selalu target setiap tahun saya ingin menjadi yang terbaik jadi karir datang sendiri di PT Arun juga seperti itu asal bos tanya you don't have any question ada pertanyaan enggak pak ada kasih bagus apa lagi disini gitu juga pak pernahkah saya dikasih di bawah kali enggak medium ada cuma selalu kepinginnya the best setiap kesempatan kita lakukan yang terbaik dan ambil responsibility dan tidak berharap apakah itu akan dikasih reward tidak tapi lakukan yang terbaik saya pernah mau dicoba dinaikkan ke manager saya tolak dan saya juga berpikir kalau naik satu tingkat lagi sebagai expert itu macam telur di ujung tanduk jadi kalau digoyang sikit kepala kerbau itu jatuh telur seperti naik pohon pak semakin tinggi anginnya semakin kencang semakin goyang kalau kita enggak ikat dengan badan kita dengan pohon kita jatuh jadi bagaimana kita bisa tahu itu ya sering berdiskusi sama kawan lah seperti saya dengan Pak Yudi Mbak Kunto Mbak Ruri ya sering berdiskusi lah ya jadi memang jangan pernah merasa we are the best oke ya nah pastikan Anda Pak dalam perjalanan itu kita enggak pernah lurus-lurus lancar pasti ada beloknya ada jatuhnya juga atau mengalami ya bikin business yang gagal pernah Pak Tidak Pak kalau di previous company pernah Pak itu yang cukup terasa terbakar trend 3 saya matikan trend 1 itu miscommunication karena si operator trend 1 dia pergi main-main ke trend 3 main scrabble entah apa dia gitu oh ya gitu ya saya pikir dia di trend 1 ya enggak saya tanya-tanya gitu jadi memang betul trending itu begitu kita terima report bagusnya diulang itu betul-betul kejadian double check jadi meng confirm sesuatu sebelum kita melakukan sesuatu betul jadi itu saya apply Pak disini kalau kawan cerita kalau bahasa inggrisnya saya enggak yakin dapat dia kelewat cepat itu saya ulang 3-4 kali slow-slow-slow pastikan Pak dalam perjalanannya itu apalagi udah sampai posisi head banyak ketemu manajemen ada hal-hal situasi yang sulit kita punya pendapat atasan punya pendapat kadang kesulitan kita mengatakan tidak say no to someone itu kata bilang coba kamu say no dalam keadaan tersenyum gitu dan itu sangat susah sekali bilang tidak aja susah apalagi sampai tersenyum itu apa yang dilakukan Pak kalau menghadapi situasi seperti itu jadi gini saya untuk bilang no saya pikir beberapa kali Pak oke saya akan cari jalan bagaimana proof itu tidak betul oke oke misalnya gimana ya ini kayak sekarang nih kejadian sekarang nih macam-macam saya disuruhkan begini option nih ada satu yang cukup berat enggak saya reject terus Pak tapi saya komunikasi satu lapis tentukan alasannya akan dibuat sama orang lain nah alasan no dari orang lain itu yang saya offer ke manajemen oke kemudian saya suka support orang misal sadon team ya mereka udah review gini salah gitu ya saya turun tangan saya bantu membetulkan planning nah jadi waktu saya pertama jadi sadon coordinator pertama kali itu hampir sebulan saya belajar microsoft project Pak oke sekarang cukup useful bagi saya bagaimana meng-understand primavera itu link sana link sini nah sampai hari ini planner sadon itu saya bilang udahlah kalian gak mau pindahkan ke project kasih saya excel sheet itu dibuat karena nanti akan saya kasih feedback yang betul gitu Pak jadi setiap request itu akan dibantu sama orang lain jadi waktu kita juga lagi panik masalah kawan-kawan bantu kalau kita selalu bantu orang nah itu itu pernah saya alami yang kedua saya pernah diusir sama manajemen pernah di Helium juga itu saya udah lakukan assessment saya rasa cukup betul saya go ahead emosi gak saya buat oke jadi manager saya saya proses engineer kena tendang sama manufacturing manager dari ofisnya get out keluar oke sedih sedih gitu tapi saya merasa tidak buat salah cuma ada prosedur yang tidak dilakukannya iya karena waktu itu manajemen apa namanya regi ya belum begitu kuat seminggu kemudian kita approach manager langsung bilang lah begini kita diterima kita buat alasan di appreciate your decision right tapi waktu di sepak keluar ofis kita akan sedih juga Pak jadi yang saya tangkap itu memang sangat susah kita mengatakan tidak tapi kan kita punya pendapat akhirnya Pak Anwar uploadnya tidak mengatakan tidak dulu dipikirkan ulang cari justifikasinya cari bantuan dari tim yang bisa menjustify juga membantu karena dengan membantu orang juga suatu saat akan sangat membantu tapi kan ada perasaan gini Pak kadang kita merasa kita tahu banyak sedangkan orang dari negara lain cuma taunya ngomong aja sehingga kita tidak pernah menganggap itu sebagai kayak kompetitor atau musuh nah yang Pak Anwar lakukan sendiri bagaimana itu kan membantu ngasih tahu ke dia ada perasaan kayak gimana ya dia mendapatkan sesuatu aku gak mendapatkan sesuatu itu saya mungkin kalau tidak berbagi waktu saya jadi operator saya gak akan kayak gini hari ini Pak jadi pasti manajemen melihat karir kita Pak bagaimana kita melakukan share berbagi ilmu kepada bangsa lain oke cuma ada beberapa key yang gak saya lepas oke misal bercerita gesturbine misalnya orang yang tahu gesturbine dia tahu gesturbine aja gitu kan tapi kan tidak dapat link dengan proses untuk selalu memasahkan masalah ini kan kita duduk sampai 6 jam 7 jam kadang-kadang kita nah kemampuan itu saya share sama orang tapi pada orang yang tidak mau open saya share pada nasional saya share tapi ada beberapa orang memang yang memotong kita I will not release Pak oke ya tapi pertama ya kita saling berbagi saling membantu tapi kalau memang itu tidak baik untuk kita ya kita juga tepat membagi tapi tidak semuanya dikasihkan karena kalau gak kita bagi akhirnya kita kerja sendiri ya betul kerja sendiri nah kan perusahaan juga ada ngasih training ada ngasih seperti itu kan Pak tapi kan itu kan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan budget nah untuk development Pak Anwar sendiri itu bagaimana itu Pak apakah ada pernah menginvest sesuatu yang bisa mengimplup diri sehingga ya dari cara berbicara dari bahasa inggris dari ilmu dari macam-macam jadi kalau ilmu saya rasa di LNG ini gak perlu tinggi-tinggi kali lah Pak ya kan ada kemauan mengerti small process fisika itu ya it's good enough tahu tahu bagaimana jangan kecampur oksigen sama gas dengan api is good enough satu lagi yang dari ambient temperature ke panas tahu kita bagaimana bawanya dari ambient temperature bisa tahu bawa ke dinginnya bagaimana that's much Pak tapi harus betul-betul deep gitu jangan separuh-separuh yang lain bertanyalah kepada orang yang lebih berilmu simpanlah ilmunya saya pernah 2002 itu berhubungan baik dengan proses engineer Pakistan sampai hari ini saya punya file dan file itu cukup useful bagi saya commissioning debat sama engineering karena kalau kita bukan basic engineer kalkulasi dari kilogram mole ke million standard kubit feed ke key end berapa liquid berapa ini nah di meeting kan cukup perlu tapi mendapatkan itu juga tidak free kan maksudnya artian waktu si proses guide datang sama kita dia kan kepingin tahu kita kita juga harus tolong dia nah waktu dia pergi itu dia macam gift sesuatu sama kita dan satu lagi dengan company yang ada sekarang yang namanya etik ya kita jaga etik lah nah sekarang ini kan dari 2007 posisi sebagai head kemudian ada tawaran manager tadi ditolak juga dan sudah hampir 13 tahun ini bagaimana memaintain semangat itu pak karena kan pasti ada namanya bekerja itu makanya ada cerita pas sunday is the good day karena kita liburkan jaman sabtu sehingga hari minggu adalah hari yang berat itu bagaimana memaintain jadi tentunya kita punya kesibukan pak oke kalau saya pikir pekerjaan aja bosan jadi sosial harus ada di kemampuan yang kita punya oke dulu saya suka berorganisasi selama dah jadi punya jabatan ini gak sanggup saya organisasi lagi pak oke iki mas mekar lah begitu diminta ke persatuan indonesia yang di doha permika gak sanggup kita betul-betul gak mampu lagi jeput pejabat meeting sana sini gak sanggup tapi apakah kita gak membantu organisasi kita bantu nah kemudian buat kegiatan sosial di kampung ikut akhirnya ada hobi bisnis buat bisnis covid-19 problem tengok semua bertani apa ni tanpa lahan tanpa lahan ikut hidroponik buah hidroponik belakang gak tumbuh gak apa-apa besok buat lagi selalu ada membuat sebuah kesibukan misalnya kayak sekarang covid-19 pagi jumat selalu bersepeda mana mau ikut orang yang 35 kilo gak sanggup cari jalan lain di belakang juga ada lab kopi gitu kan jadi selalu mencari hal yang berbeda kalau kerjaan sudah itu-itu saja cuman kan proses juga masalahnya juga beda-beda terus jadi gak bosan-bosan apa ya berarti keep learning sama cari sesuatu yang berbeda menjaga ekspetasi Pak Anwar sendiri setelah setelah kondisi saat ini dengan achievement yang didapat keluarga beyond dari ini apa yang diharapkan kalau di kerjaan enough up to here oke tapi kalau di luar masih banyak keinginan yang mau dibuat Pak seminggu ini aja contohnya berkomunikasi dengan kawan-kawan dari daerah seluruh dunia akhirnya kita kepingin buat masjid bilioner yang kapal mutilan punya itu satu lagi yang di Jogja Jogokarsan Jogokarsan kita mutiru konsep itu kita membawa pulang ke daerah oke di Aceh jadi hasil diskusi hari ini udah kita temukan masjidnya oke bagaimana programnya akan dibantu dari Australia game group yang kayak inilah kita berbuat terus Pak kalau ini Pak kalau dapat kesempatan di Bundaran HI itu di Jalan Sudirman kita kasih besar billboard Pak Anwar boleh tulis lah apa yang mau semua orang bisa melihat apa yang mau Pak Anwar tulis itu dibuat kalau di Bundaran HI itu orang bisa melihat itu gak apa-apa saya berpikir ya Pak tapi saya rasa tentunya apa yang saya buat akan saya tulis begini do what you think right oke lakukan menurutnya benar sebelum orang lain yang melakukannya oke nah gitu saya pernah ikut apa namanya ya di Qatar ini Interpreneur University oh ya sama siapa tuh orang Jawa primagama itu puji-puji oke kita sampai dapatkan nah satu beberapa hal disitu yang positif yang membuat saya makin masuk ke bisnis adalah penjelasan bukan si Purdy Chandranya ya trainer pertamanya orang Bandung itu dia bilang negara itu tidak akan maju kalau pengusahanya kurang oke Singapura itu 8% warganya adalah pengusaha pengusaha kita hanya 0,8% gitu oke jadi saya melihat kawan banyak adalah simpan duit takut ambil action oke gitu Pak ya jadi rejeki udah ditentukan sama Allah sebenarnya ya gitu nah saya merasakan saya sendiri Allah memberi rejeki kepada saya kalau saya simpan aja nampaknya aman gitu Pak ya tapi balonnya makin bengkak ya bisa meletup dari suatu hari pecah hilang juga itu duit ya nah jadi akhirnya sebesar berbuat lah ya kalau memang rejeki itu dikasih jalan terus ya Pak ya kita kasih lagi ke orang lain kita pakai esikit tapi pakainya bisa pakai naik mobil bisa pakai AC nah dan itu terjadi mas saya hari ini saya hari ini punya gudang saya hari ini beli pinang di Sulawesi orang lain yang lakukan semua insya Allah bulan depan akan ada gudang kedua gitu kemudian ada BBQ kita bimbing oke oke akhirnya kawan-kawan yang punya kompetensi di daerah saya coba approach masya Allah lakukan yang terbaik ya lakukan bahwa yang itu benar tadi tuh do what you think this is right right and do lakukan sebelum orang lain lakukan sebelum orang lain lakukan masya Allah jadi kalau enggak begitu dari orang tahu itu kejadian Pak gini ada sebuah tanah di kota Langsai itu di pinggir sungai saya tengok di kata tanah yang tidak berharga itu kok bisa jadi uang gitu Pak saya buatlah konsep gini-gini tapi duit enggak punya kemudian dengan entrepreneurship di universiti tadi bagaimana beli aset tanpa duit katanya waktu itu kita riba belum kuat kali kita pelajari begitu caranya oke saya coba taken kontrak loan-nya di sini di Qatar Pak BNI di sini rupanya rupanya memang kalau enggak rezeki enggak dapat itu surat royanya harus dirilis dulu di daerah baru kreditnya dilepas di Jakarta karena orang luar negeri gaji luar negeri ngambil kredit cuma boleh di Jakarta enggak terjadi lah tapi konsepnya dapat nah kemudian dua tahun kemudian apa yang saya pikirkan itu dibuat orang disampai yang sama jadi keluarga udah protes semua akhirnya saya bilang dibuat orang waria katanya orang tua enggak enggak doa waktu itu saya bilang enggak berkah yaudah kita coba karena riba itu pinjam uang Allah malam kalau kita dilindungi sama Allah tetap dilindungi jadi don't worry lah terima kasih Pak Anwar cukup menarik cukup banyak ilmu yang berbagi mudah-mudahan sesi ini membawa manfaat untuk kita semua jangan lupa ikuti channel ini Road to Profesional terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam thank you banyak Pak selamat menikmati selamat menikmati terima kasih